Oke, selanjutnya kita akan membahas menu Home, di mana berisi submenu seperti Clipboard, Font, Alignment, Number, Styles, Sales, dan Editing. Kita mulai pertama dari submenu Clipboard, di mana terdapat beberapa fungsi seperti Paste, Cut, Copy, dan Format Painter. Jadi di sini kita akan membahas tentang copy terlebih dahulu, di mana copy berguna untuk menggandakan isi dari sel. Misal kita memiliki sel ayam, nah seperti ini. Dan kita ingin menggandakan hasil ini di sel yang lain, maka kita klik copy, lalu kita paste di sel yang ingin kita tempelkan, dan klik Paste, seperti itu. Jadi kita akan menggandakan dari sel H5 ke sel K5. Perbedaan dengan Cut, ialah jika dengan Cut kita memindahkan, maka yang pertama kali ingin dipindah akan berubah dan hilang, seperti itu. Untuk demonstrasi seperti ini, kita klik Cut, dan kita paste. Nah, maka akan hilang, seperti itu. Sedangkan Format Painter, ialah, semisal kita ingin meng-copy dari style, dari style ini, di mana style ini adalah Bold. Kita klik Format Painter, dan kita paste di sini, maka akan format tersebut akan disesuaikan, seperti itu. Selanjutnya, ialah kita akan membahas tentang sepenuh font, di mana terdapat banyak fungsi yang akan kita bahas sesuatu. Semisal, kita memiliki text seperti ini. Pertama-tama, kita akan mengganti jenis font tersebut di menu font selection. Nah, misalnya seperti ini, maka jenis font akan berubah. Selanjutnya, jika kita ingin membesarkan atau mengecilkan ukuran, bisa melalui font size, seperti ini. Selain itu, terdapat increase font size atau decrease font size. Jadi, perbedaan dengan font size, jika kita bisa langsung memilih ukurannya berdasarkan angka, di sini kita akan membesarkan atau mengecilkan secara satu tingkat ke atas atau ke bawah. Nah, selanjutnya, apabila kita ingin menebalkan font atau tulisan ini, kita klik menu font, fungsi font atau ctrl B. Jadi, jika ingin membuat font tersebut miring, kita klik italic. Jika ingin memiliki garis bawah, kita klik underline, seperti itu. Selain itu, kita juga dapat membingkai cell yang kita seleksi ini, menggunakan submenu yang terdapat di font ini. Misalnya, kita ingin membingkai seluruh cell, kita bisa memilih all border, seperti itu. Dan seluruh cell akan ter-border. Kita juga dapat mewarnai cell dengan warna tertentu, menggunakan fill color, seperti ini. Kita juga dapat mewarnai tulisan menggunakan font color. Seperti itu. Oke, kita beralih ke submenu selanjutnya, yaitu alignment. Di mana, di sini kita membahas tentang orientasi dari tulisan. Misal, kita melihat tulisan ayam di sini. Ayam ini terletak di bagian pojok kiri bawah. Kita bisa mengatur melalui submenu alignment ini. Misal, kita ingin memposisikan di tengah secara vertikal. Kita klik middle alignment ini. Apabila di atas, kita klik top alignment. Begitu juga dengan sisi horizontal, seperti ini. Apabila kita ingin membuat tulisan ayam ini berada di tengah-tengah cell, kita klik middle alignment, baik vertikal maupun horizontal, seperti itu. Selanjutnya, di sini terdapat text orientation. Di mana kita bisa mengubah sudut dari tulisan tersebut. Misal seperti ini. Atau ke bawah seperti ini. Selanjutnya, kita juga dapat menggeser indent dari tulisan tersebut. Apakah itu lebih ke kiri atau ke kanan, mengelalui decrease indent atau increase indent. Nah, seperti ini. Selanjutnya, adalah wrap text. Wrap text di sini, kita akan merubah apabila tulisan tersebut keluar dari cell, otomatis lebar dari cell tersebut menyesuaikan. Tinggi dari cell tersebut menyesuaikan, seperti itu. Misal, kita di sini memiliki kalimat panjang ini. Dan ingin dicukupkan dalam cell dengan lebar hanya segini. Ketika kita mengaktifkan wrap text, maka decrease cell akan menyesuaikan dari panjang tulisan tersebut, seperti itu. Submenu selanjutnya, ialah number. Di mana di sini kita dapat memformat angka sesuai format yang kita inginkan. Misal, kita memiliki angka 100 ribu. Di sini, kita ingin menuliskan dalam bentuk format currency atau mata uang. Nah, kita pilih currency, maka format tersebut akan berubah. Tetapi, nilainya sama, hanya visualisasinya menggunakan format currency atau mata uang. Di sini kita memiliki banyak kustomisasi. Di sini, masih menggunakan dolar Amerika, kita bisa menggunakan euro atau pun sterling. Seperti itu. Apabila kita memiliki sebuah angka yang ingin kita sampaikan dalam notasi persen, bisa juga. Misal, kita memiliki angka 50 persen. Masih format angka biasa dan kita ingin memberikan persen. Seperti itu, maka akan berubah menjadi persen. Kita juga dapat mengedit melalui formula bar. Seperti itu, dan menyesuaikan. Selanjutnya, apabila kita memiliki angka desimal, misal seperti ini, kita juga dapat mengatur melalui ini, koma style. Yang dapat kita kustomisasi selanjutnya menggunakan increase desimal maupun decrease desimal. Di mana, increase desimal kita akan menambahkan jumlah angka di belakang koma. Seperti itu. Berlawanan dengan decrease desimal, kita akan mengurangi jumlah angka di belakang koma. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas menu style.